Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya akan menceritakan Apa-apa siapa? Dan disini saya akan menceritakan Salah satu kisah dari Sahabat nabi yang bernama Amar bin Amir Amar bin Yasir, sorry Beliau ini merupakan Seorang putra dari Pasuteri Dilihatkan oleh Abu Hosudaipah Dimana sang ayahandanya bernama Yasir Dan ibu ananya bernama Sumaya Dan mereka ini termasuk golongan Asabikunal Awalun Sebagaimana kita tahu Sahabat-sahabat nabi Pada masa-masa tersebut Banyak sekali rintangan Yang sulit dilewati Dan banyak sekali cobaan yang datang dari Orang-orang kafir kurais Berupa celahan bahkan hingga siksaan Yang sangat tidak manusiawi Salah satu contoh yang sering dilakukan Oleh orang-orang kafir ini Kepada Sumaya Kepada Yasir Dan kepada Amar ini Mereka saling menggiring Dan menggeser mereka Ke sebuah padang Mesir Padang pasir yang ada di Mesir Yang kita tahu namanya juga padang pasir Pasti panas sekali disana Hingga teriknya mungkin sangat menyiksa Tapi bukan hanya digeser saja Tentu saja disana itu mereka sampai Disiksa Ditindihi oleh batu Bahkan sampai Tenggelamkan dalam air Oleh orang-orang kafir kurais ini Namun disanalah Luar biasanya Seorang sahabat nabi Mereka tetap teguh Hingga pada akhirnya Pernah suatu ketika Amar pun disiksa Sangat parah Hingga akhirnya Dia hampir Merasa ketakutan Dan hampir Menuju Sebuah jalan kematian Namun disini Allah tetap Menjaganya Meneguhkannya Jadi pada suatu hari Abu Jahal Datang ke rumahnya Disana Ia Menyiksa ibunya Menyiksa ibunya Hingga Ayahnya Yashir Mencomoh Abu Jahal Hingga Abu Jahal Menandang perutnya Dan Menincak-nincaknya Sampai dia meninggal Kedua orang tua Yashir meninggal Eh Kedua orang tua Amar meninggal Sorry-sorry Nah Disini Ketika kedua orang tuanya meninggal Sisalah Satu Amar Abu Jahal langsung Mengancamnya Bahwa dia akan disiksa Lebih parah daripada Kedua orang tuanya Dia dibakar Dan dia dipaksa Untuk mengatakan Bahwa Berhala yang agung Berhala yang agung Kan tidak kuat Maka Amar pun Mengatakan hal tersebut Tapi Abu Jahal ini Tidak puas Dia malah menambah Lumulah siksaannya Maka Amar pun Abu Jahal pun Meminta Amar Untuk Mengatakan Bahwa Untuk ini Sebagai Tuhannya Karena Rasa sakit yang Sungguh luar biasa Maka Amar pun Mengatakan hal tersebut Disanalah Akhirnya Abu Jahal puas Dan dia pergi Ketika Dalam kondisi tersebut Kondisi yang sangat Menyakitkan Dan dia mengatakan hal tersebut Dia langsung menangis Langsung Merasa bersalah Dan langsung lari Ke tempat Rasulullah S.A.W Di tempat Rasulullah S.A.W Dia dibersihkan dulu Semuanya Lalu Baru Mendatangi Rasulullah Dan menceritakan Bahwa Musa Allah Datang ke rumahnya Abu Jahal Membunuh ibu Dan Membunuh ayahnya Dan menyiksanya Hingga Abu Jahal Hingga Amar Harus mengatakan Hal yang seperti tadi Maka Dengan mulianya Rasulullah S.A.W Menjawab bahwa Apakah hatimu juga Melaksikan hal seperti itu Apakah kamu benar-benar Meyakini bahwa Unta itu sebagai Tuhanmu Maka dikatakanlah oleh Amar bahwa Tidak ya Rasulullah Saya tidak Menganggap Unta itu sebagai Saya sama sekali Tidak menganggap Unta itu sebagai Tuhanku Maka Rasulullah S.A.W Pun mengatakan Seandainya Keesokan hari Orang tersebut Maka orang tersebut Lagi kepadamu Maka ulangi Apa yang kau lakukan tadi Itu kata Rasulullah Pada Saat kejadian ini Turunlah surat untuk Amar Yaitu surat Anakal Ayat 106 Yang bunyinya Al-Fatihah Al-Fatihah Barang siapa yang kafir Kepada Allah Sesudah dia beriman Dia mendapat Kemurkaan Allah Kecuali orang yang dipaksa Agar Dipaksa kafir Padahal hatinya Tetap tenang Dalam beriman Dia tidak berdosa Akan tetapi Orang yang melapakkan Dadanya untuk kekafiran Maka kemurkaan Allah Menimpanya Dan baginya Azab yang besar Setelah disampaikan Ayat tersebut Kepada Amar Maka Amar pun merasa Lebih tenang Dan lebih Santai Dan Karena Sikap Kesabaran yang luar biasa Dari Amar ini Dia pun sangat dicintai Oleh Rasulullah Sebagai namanya Cintanya Rasulullah Kepada Amar Ditunjukkan pada Saat ketika Halidin bin Walid Dan Amar Sedang terjadi Perselesihan Maka yang Rasulullah Katakan adalah Siapa yang memusuhi Amar Maka ia akan dimusuhi Allah Dan siapa yang membenci Amar Maka ia akan dimusuhi Allah Jika akhirnya Halidin bin Walid Mengendatangi Amar Dan mengakui Kehilafannya Dan meminta maaf Kepadanya Nah Banyak sekali Kejadian setelah itu Ia pun sangat aktif Mengikuti Perang Antara Kaum Islam Dengan kaum Quraish Hingga akhirnya Terjadilah Perang Sifin Dimana pada saat itu Umur Amar Sudah tidak muda lagi Yaitu sudah mencapai Umur 93 tahun Sudah memasuki Umur Paruhbaya Hingga akhirnya Dia meninggal Lalu diangkatlah Jasan Amar bin Yasir Kemudian dipangku Halifah Ali Dibawa ke sebuah tempat Untuk disolakan kepada Kaum muslimin Lalu dimakamkan Dengan pakaiannya Selain itu pun Para sahabat Kemudian berkumpul Dan sering berbincang Yang salah Seorang berkata Apakah kamu masih Ingat Waktu sore hari itu Di bandidah Ketika kita sedang Duduk-duduk Bersemar Sallallahu Dan tiba-tiba Wajahnya berseri-seri Lalu bersabda Surga telah merindukan Amar Benar Jawab yang lain Nah sekian ceritanya Teman-teman Hikmah yang kita Ambil Yang bisa kita dapatkan Dari kisah Luar biasa Dari seorang sahabat Amar bin Yasir Ini adalah yang Pertama Tentunya Kesabarannya Yang luar biasa Dan keteguhan hatinya Yang luar biasa Dalam Mempertahankan Agamanya Ini bukti bahwa Dia Beliau Sangat-sangat Benar-benar Keimanannya Terhadap Allah itu Tinggi Dan Tingkat luar biasa Yang sangat luar biasa Membuat ia Sangat dirindukan Oleh surga Dan bahkan Dicintai Rasulullah Sallallahu Sallam Mungkin Sekian aja Dari saya Mohon maaf Apabila salah-salah Mohon dikoreksi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati